Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan Amin Sekali lagi berkentep tangan buat Tuhan, Sudara Haleluya, silahkan duduk Kita memasuki Minggu Advent yang ketiga Detik-detik menjelang peringatan Kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita Mari kita buka Alkitab kita, kita akan belajar Dari empat kelompok orang yang ada Di dalam silsilah Tuhan Yesus Yang ditulis oleh Matius Saya sudah memberikan intronya beberapa hari yang lalu Pada waktu kita firman online Dan hari ini kita akan belajar Lebih spesifik mengenai perikop ini Kita akan membaca Matius pasal 1, ayat 1 Sampai dengan Ayat yang ke-17 Kita akan baca bergantian Matius pasal 1 Sampai dengan ayat yang ke-17 Inilah silsilah Yesus Kristus Anak Daud, anak Abraham Yehuda memperanakan Peres dan Zerah Dari Tamar Peres memperanakan Hezron Hezron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminada Aminada memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salmon Salmon memperanakan Boas dari Rahab Boas memperanakan Obed dari Rut Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari Istri Dunia Salomo memperanakan Rehabiam Rehabiam memperanakan Abiam Abiam memperanakan Asa Asa memperanakan Yosafat Yosafat memperanakan Yoram Yoram memperanakan Uziah Uziah memperanakan Yotam Yotam memperanakan Ahas Ahaz memperanakan Hiskia Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel Zerubabel memperanakan Abi Hud Abi Hud memperanakan Eliakim Eliakim memperanakan Azor Azor memperanakan Jadok Jadok memperanakan Akin Akin memperanakan Eliud Eliud memperanakan Eleazar Eleazar memperanakan Matan Matan memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yusuf suami Maria Yang meliharkan Yesus yang disebut Kristus Bersama-sama jadi seluruhnya Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus Pertama ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu Saya ingin merima kembali kepada saudara Bahwa kitab Matius ini ditulis oleh Matius kepada pembaca Yahudi Orang Yahudi Bukan kepada orang non-Yahudi Itu sebabnya dia mulai tulisannya Memulai kitabnya dengan silsilah Karena bagi orang Yahudi itu silsilah itu penting Saya itu berhasil menyelamatkan silsilah saya Waktu rumah besar kami di Nias Rumah di kampung Rumah nenek kakek itu Diruntuhkan Saya menemukan satu dokumen Ternyata dokumen itu berisi silsilah seluruh kampung besar itu Jadi sampai sekarang saudara-saudara saya itu saya baru tahu Oh ini saudara ternyata ya Beda kakek Jadi saya tahu saudara Betapa silsilah itu penting Dan saya meneruskan di garis keturunan saya Banyak orang yang minta itu Minta salinannya Saya simpan sampai dengan hari ini Karena bagi orang Yahudi Dengan silsilah Mereka bisa mengetahui asal-usul mereka Itu sangat penting Karena kejelasan asal-usul itu bagi orang Yahudi itu Itu sama pentingnya dengan status keberagamaan mereka Jadi mereka tahu Kita mengetahui bersama-sama Mereka tahu bahwa mereka adalah keturunan dari siapa Kita juga tahu kan bahwa bangsa Israel itu terdiri Dan berasal dari 12 anak Yahudi Turun Beranak pinak turun ke bawah Itulah sebabnya sampai dengan hari ini Pemerintah Israel itu Mampu Mengelompokkan masyarakatnya Ini dari suku ini Ini dari suku ini Dan setelah dia tahu dia dari suku mana Dia bisa merujuk ke atas Sampai pada leluhur-leluhurnya yang paling jauh Betapa indahnya Kalau kita tahu leluhur kita yang paling jauh di titik awal Itu yang dilakukan oleh Matius Dia mau memberitahu Karena ending dari silsilah ini Sudara Adalah Kristus Betul ya Bisa lihat kembali dalam ayat yang ke-16 Yakub memperanakan Yusuf suami Maria Yang melahirkan Yesus Yang disebut Kristus Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Matius adalah Yusuf ini Adalah garis keturunan Bapamu Bapak Abraham Dan Yusuf ini adalah Orang tua Yang melahirkan Kristus Matius memberitahu bahwa Yang lahir Di dunia Yang disebut dengan Mesias itu Adalah keturunan Bapak leluhurmu Orang Israel itu kan Sangat mengagumkan Abraham Mereka sangat Menganggukan Daud Matius memberitahu Kepada mereka Bahwa Kristus yang lahir di Bethlehem itu Adalah Mesias Itu keturunan langsung Dari Bapakmu Berarti dia bukan orang lain Itu kaummu Yang lahir dari Darah dan keturunan Yahudi Mengapa hal ini penting? Karena Matius sebenarnya Tahu Kalau kita membaca seluruh kisah ini Kita melihat Bagaimana akhirnya Orang-orang Yahudi menolak Yesus Betul Bahkan sampai Menyalibkannya Matius tahu Bahwa pasti nanti Ada gugatan Terhadap Eksistensi Asal-usul Sebaliknya Matius juga Menegaskan Bukan hanya Kepada orang Yahudi Dan kepada kita Bahwa Kristus itu Bukan lahir Tanpa keturunan Jelas Asal-usulnya Bukan lahir Dari mana-mana Yang kita tidak tahu Asalnya Dia memiliki Garis darah Untuk Menegaskan Bahwa dia Adalah Bagian dari Rencana Allah Yang dimulai Dari zamannya Abraham Ingat Abraham Dipindahkan Dari Ur Mesopotamia Abraham sudah Nyaman disana Sudah hidup Enak Tapi Tuhan berkata Keluar dari tempat itu Dari negerimu Dari lingkungan Saudaramu Pergi ke tempat Yang akan Kutunjukkan Kepadamu Ini perjalanan iman Matius Memberitahu Bahwa Yesus Bukan orang liar Dia punya Asal-usul Bahkan Asal-usulnya Dari kaum Kita sendiri Dia sedang Memberikan Landasan Bahwa nanti Setelah itu Dia mencatat Tentang persiwa Kelahiran Supaya orang Yahudi Bersiap Menerimanya Sebagai Kristus Mesias Tapi Ternyata Tidak demikian Dia ditolak Ini hal yang sangat penting Bagian pertama Supaya kita mengerti Bagian kedua Disitu ada kalimat Yang terus berulang-ulang Memperanakkan Betul ya Memperanakkan itu Bukan berarti lahir Bukan berarti lahir Dari rahim Beda ya Memperanakkan Beda dengan melahirkan Kalau melahirkan Maka pasti Yang melakukan itu Adalah wanita Lahir dari rahimnya Tapi kalau Memperanakkan Itu lahir dari Keturunannya Atau Menghasilkan Keturunan Misalnya Saya Misalnya nanti Pastor Revo ini Menikah Dia punya anak Misalnya namanya A Berarti cucu saya Maka Saya Memperanakkan A Berarti A itu Lahir dari Garis keturunan saya Betul saudara Bisa paham maksudnya Jadi kalau Bolak-balik Kita katakan disitu A memperanakan B B memperanakan C Bisa saja itu hubungan langsung Bisa hubungan tidak langsung Tapi Merupakan Keturunan Dari Mengapa Mengapa Matius Menggunakan Kata memperanakan Karena orang-orang ini Itu yang kita pelajari hari ini Orang-orang ini Memiliki kategori-kategori Tertentu Memperanakan Yang memperanakan Itu siapa Itu berarti Bicara tentang Tokoh Bicara tentang Leluhur yang ada Di atas Yang memperanakan Keturunannya Yang ada Di bawah Tidak Sembarangan Matius Mencatat Nama-nama tokoh ini Karena pasti ada Nama-nama lain Bisa Kalau saya Memperanakan Anak Revo A Berarti berapa Keturunan itu Dua di bawahnya Betul Bisa saja Kata Memperanakan itu Bicara Sepuluh keturunan Di bawahnya Bisa Matius Sengaja memilih Orang-orang tertentu Jadi melalui Kisah ini Kita bisa Meringkas sebuah Sejarah Kelahiran Kristus Dengan melihat Tokoh-tokohnya Yang terlibat Kalau kita Membaca Dari ayat 1 Sampai Ayat 16 Ada banyak Nama disebut Rasanya Boring Dan biasanya Kita akan Melewatkan Membaca itu Karena ngapain Apa pentingnya Saudara Karena Matius Menggunakan Kata Memperanakan Ternyata Itu bukan Sesuatu Yang boleh Kita abaikan Ada Nama-nama Tertentu Yang akan Menjadi Bahan refleksi Kepada kita Untuk Memperingati Minggu Advent Yang ketiga Kalau kita Kelompokkan Maka Dari apa Yang ditulis Oleh Matius Mengenai Siapa Memperanakan Siapa Ada Empat Kelompok Orang Yang ternyata Dipakai Oleh Tuhan Untuk Menjadi Dan berada Di dalam Garis darah Keturunannya Ini luar biasa Dan kita lihat Refleksinya apa Kita melihat Kelompok orang Yang pertama Kelompok orang Yang pertama Tadi disitu Disebut Ada nama Abraham Betul Ada disebut Daud Daud Ada disebut Rud Ini adalah Ada disebut Isa Coba buka Ibrani Pasal 11 Kita melihat Satu tokoh Mewakili Kelompok yang pertama Yaitu Abraham Ibrani Pasal 11 Ayat 8 Supaya tidak panjang Setiap kelompok Kita lihat Satu tokoh saja Kelompok yang pertama Abraham Isaac Daud Rud Blablabla Kita ambil Abraham Ibrani Pasal 11 Ayat yang ke 7 Ayat ke 8 Kita baca sama-sama 2-3 Karena Iman Abraham Taat Ketika Ia dipanggil Untuk berangkat Ke negeri Yang akan diterimanya Menjadi Milik pusakannya Lalu Ia berangkat Dengan tidak mengetahui Tempat yang Ia tuju Stop Coba kita lihat Kembali Ayat 17 Ibrani Pasal 11 Ayat 17 Juga kita baca 2-3 Karena Iman Maka Abraham Tak kalah Ia dicobai Mempersembahkan Isa Ia yang telah Menerima janji itu Rela Mempersembahkan Anaknya Yang Tunggal Kita bisa simpulkan Saudara Bahwa Abraham Mewakili Tokoh-tokoh Dalam Silsilah Kelahiran Tuhan Yesus Orang-orang Yang Beriman Karena Iman Itu kan semua Ibrani sebelah Itu kan catatan Tentang pahlawan Iman Saudara Jadi Dalam Garis keturunan Tuhan Yesus Ada orang-orang Yang tercatat Namanya disana Karena Dia memiliki Iman yang kuat Iman seperti apa Yang dimiliki Oleh Abraham Dia percaya Sepenuhnya Kepada Elohim Yang sebelumnya Dia tidak kenal Dan lebih aneh lagi Elohim itu berkata Kepadanya Keluar dari negeri ini Pindah Ketempat yang Dia tidak pernah Pergi sebelumnya Coba kalau Saya menyuruh Anda Pergi ke tempat Yang baru Atas nama Gembalamu Pindah Dari rumahmu itu Pergi ke kampung Sana Anda sama sekali Tidak punya Bayangan tempat Yang Saya minta Untuk Anda Pergi dan pindah Apa yang ada Dalam pikiran Ini gembala Gendem Saya sudah Enak-enak Disini Sudah nyaman Disini Sudah memiliki Kehidupan yang Baik disini Saya diminta Pindah Bahkan Tempat yang Saya tuju aja Saya tidak tahu Seperti apa Ini bukan hanya Sekedar pergi Pelesiran loh Sudara Pindah itu Artinya Kehidupan berubah Secara total Lingkungan sosial Kita tidak akan Pernah sama lagi Belum lagi Kalau kita jalan Kita tidak tahu Resikonya Kita tidak tahu Arahnya Pokoknya kesono Sononya mana Seperti apa Disononya itu Kita tidak tahu Ini yang disebut Perjalanan iman Dan hanya Bisa terjadi Ketika kita Benar-benar Percaya Kepada Tuhan Kalau kita Terlalu logis Dan rasional Kita akan Gagal Menaati Apa kata Tuhan Banyak orang-orang Gagal Dalam perjalanan Imannya Di hadapan Tuhan Ketika dia Menerima Instruksi Dari Tuhan Yang jelas-jelas Dan clear Tetapi Mempertanyakannya Dan menganggapnya Tidak logis Mempertanyakannya Karena dia Tidak mengerti Berkali-kali Abunah mengajar Bahwa Iman itu Tidak butuh Pengertian Semata-mata Adalah ketaatan Semata-mata Iman Adalah ketaatan Makanya Ada kalibat lain Yang berkata Iman adalah Loncatan Di dalam gelap Anda harus percaya Bahwa ketika Anda meloncat Bagi orang Yang rasional Saudaraku Bagi orang Yang rasional Yang terlalu kuat Logikanya Itu konyol 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 Makanya Kita tidak Bisa Mempraktikan Ini Secara praktis Dalam hidup Tidak bisa Mengeneralisasikannya Ada titik-titik Tertentu Dimana kita Dalam hidup ini Harus melakukan itu Sebagai bagian Yang terintegrasi Dengan Kepercayaan kita Beda Kalau kita menjalani hidup Sehari-hari Saudara Tidak bekerja Ya Tidak makan Mengerti maksudnya Burung kita Tidak boleh beriman Burung saja Tuhan pelihara Saya pernah mendengar itu Burung saja Tuhan pelihara Apalagi saya Jadi saya Enak-enak saja Santai-santai saja Saya beriman Bahwa Tuhan pelihara Itu salah Ingat burung itu Keluar sarangnya Pagi hari Dan kembali Pada malam hari Ngapain dia Sepanjang hari Kerja Seringkali Saya menemukan Ketidaksinkronan Mencampur iman Terhadap hal-hal praktis Dimana dibutuhkan Tanggung jawab Iman yang dimaksudkan Seperti Abraham Bukan seperti itu Bukan demikian Contoh lagi ya Yang sering saya lihat Konyol Misalnya Udah tahu Bahwa obat Menyelamatkanmu Obat Menyelamatkanmu Beriman Tidak minum obat Mati saudara Kalau anda beriman Minum obat Tidak minum obat Maka anda pasti sembuh Betul enggak? Nyatanya enggak sembuh-sembuh Ujung-ujungnya mati Saya beriman Ye Bukan iman yang seperti itu Yang Tuhan maksudkan Yang kita telah dani Dari Abraham Iman yang dimaksudkan Yang kita telah dani Dari Abraham adalah Kehidupan Dan totalitas Keberadaannya Ketika Tuhan Bersabda kepadanya Pindah dari tempat ini Kesana Dia tidak mengerti Dia tidak mengerti Bukan mempertaruhkan Sesuatu yang praktis Seperti yang sering kita lakukan Tidak Dalam ketidakmengertian Dia taat Dan dia melihat Bahwa ternyata Langkahnya tidak sia-sia Namanya Anaknya Keturunannya Terdaftar Sebagai Orang-orang Yang Memperanakkan Kristus Karena Iman Maka kita harus Benar-benar Meletakkan Iman itu Pada tempat yang pas Pada tempat yang pas Saya beriman Hari ini tidak hujan Sudara bukan begitu Iman itu Lahir dari interaksimu Dengan Tuhan Amin Amin Bukan begitu Imannya Banyak orang Kristen Salah menempatkan imannya Abraham Beriman Karena dia berinteraksi Dengan Tuhan Ketika anda Berinteraksi dengan Tuhan Tuhan bicara Bergaung dengan kuat Dalam spiritmu Dalam rohmu Lakukan Selama Terlibat dengan Tuhan Haleluya Itu Kalau itu Berujung pada Egomu sendiri Konyol Di Inggris Abunah pernah cerita Ada sekelompok orang Yang Membuat gerakan Kesucian Mereka Berdoa Empat puluh hari Puasa Pakai baju putih Supaya suci Di hari terakhir Mereka memilih Dua orang yang paling suci Di antara mereka Disuruh Minum racun Karena mereka Beriman Seperti firman Tuhan Apabila minum racun Maut Mereka tidak mati Hari terakhir Mereka doa Devotion Praise and worship Di situ Ada ritual Lalu dua orang ini Beriman Minum racun Minum racun Maut Tidak sampai Lima menit Nyawanya Melayang Apakah Tuhan Menyuruh Seperti ini Sama seperti Dia menyuruh Abraham Tidak Tidak Iman Iman yang terkoneksi Dengan Tuhan Makanya ketika kita Rajin dan terhubung Dengan Tuhan Imanmu bangun Bangkit Anda tahu Ini dari Tuhan Bukan dari egomu Bukan dari maumu Itu Kelompok yang pertama Kelompok orang-orang Beriman Saya pikir wajar ya Kalau Tuhan pakai mereka ya Beriman Haleluya Praise the Lord Beriman Mari kita lihat Kelompok yang kedua Ada orang Kelompok kedua Yang juga dipakai Coba kita lihat Di situ Di dalam ayat yang kelima Di situ Dalam ayat yang ketiga dulu deh Ada nama Tamar Ya Lalu di dalam ayat yang kelima Di situ ada nama Rahab Ini mewakili Kelompok apa Sebelum kita Yang pertama tadi Kelompok orang beriman ya Sudara Sebelum kita Mengelompokkan mereka Mari kita lihat Kisah Rahab Di dalam Yosua pasal 2 Ayat 1 Yosua pasal 2 Ayat 1 Yosua binun Dengan diam-diam Melepas dari sitim Dua orang pengintai Katanya Pergilah amat-amatilah Negeri itu Dari kota Yericho Maka pergilah mereka Dan sampailah mereka Ke rumah Seorang apa Seorang apa Perempuan Sundal Apa kata Alkitab kita Perempuan Sundal Yang bernama Rahab Lalu tidur di situ Perempuan Sundal Kita lihat dulu Kejadian 38 Ayat 13 Kejadian 38 Ayat 13 Perikomnya berjudul Lihuda dan Tamar Kita baca Dua tiga Ketika dikabarkan Kepada Tamar Bapak mertuamu Sedang di jalan ke Timna Untuk menggunting Beludomba Maka ditanggalkannya Pakaian kejandaannya Ia bertelekung Dan berselubung Lalu pergi duduk Di pintu masuk Ke Enaim Yang di jalan ke Timna Karena dilihatnya Bahwa Syela Telah menjadi besar Dan dia tidak diberikan Juga kepada Syela Untuk menjadi istrinya Ketika Yehuda melihat dia Disangkanya dia seorang Perempuan Sundal Karena Ia menutupi mukanya Lalu Berpalinglah Yehuda Mendapatkan perempuan Yang di pinggir jalan itu Serta berkata Marilah Aku mau menghampiri engkau Sebab ia tidak tahu Bahwa perempuan itu Menantunya Nah Dan seterusnya Dua kata yang sama Dipakai untuk Rahab Dan Tamar Kita mulai dari Tamar Yang terakhir kita baca Tamar itu menantu Yehuda Yehuda punya anak laki-laki Yang menikah dengan Tamar Anak laki-lakinya mati Maka anak kedua Menikahi Jandanya Mati Lalu Yehuda berkata Aku punya satu anak laki-laki lagi Tunggu besar Nanti aku nikahkan kepadamu Untuk menegakkan garis keturunan Dari dua saudaramu Dari dua suamimu sebelumnya Pulanglah dulu ke rumahmu Nanti kalau sudah besar Aku akan nikahkan kamu Nah ini sudah besar Tamar Tetap Berada di rumah orang tuanya Dia tidak dinikahkan Kepada Sheila Sehingga dia kecewa Apa yang dia lakukan Dia menyamar jadi perempuan Sundal Ketika dia tahu Mertuanya datang Di penguntingan Bungudomba Di Timnah Dia menyamar jadi perempuan Sundal Yehuda tertarik kepadanya Lalu mereka berhubungan Jadi kalau ada Kalau ada kuis Alkitab Cucu dan sekaligus anak Siapa tokohnya Siapa tokoh Alkitab Yang memiliki cucu Tapi sekaligus anaknya Yehuda Siapa lagi Nuh Nuh toh Iya kan Lot 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 kok Nuh sih Lot Lot Itu anaknya Tapi sekaligus juga Cucunya Ini kan sudah Enggak benar cerita perempuan ini Bagaimana dengan Rahab Ada dua tafsiran mengenai Rahab Disitu dikatakan dia perempuan Sundal Arti tafsiran yang pertama Tafsiran tradisional Yang mengatakan bahwa memang Rahab Menjual diri Dia memiliki rumah yang berbatasan Dengan dinding tembok Yeriko Sehingga orang-orang yang datang Kesana Akan singgah di tempatnya Karena dia memiliki rumah penginapan Tafsiran yang kedua Dikatakan bahwa Rahab adalah Inkeeper Penjaga rumah Tapi entah kenapa Penjaga rumah ini Ditafsirkan sebagai perempuan Sundal Mungkin dianggap sebagai Mucikari dan sebagainya Penjaga rumah Penjaga kos-kosan Penjaga hotel Front office Ini menggambarkan citra Orang-orang dengan latar belakang yang buruk Bagaimana ada cerita Menantu melacurkan diri kepada mertuanya Hanya karena jengkel Kita melihat Rahab Bukan orang Ibrani asli Dia penduduk Yeriko Kok bisa masuk Di dalam keturunan Tuhan Perempuan Sundal lagi Terang-terangan disitu dikatakan Lepas dari prosesnya Mereka terintegrasi dengan Israel Sudara Tema besar yang kita lihat disini adalah Mereka tidak punya iman Betul ya Tapi bisa dipakai oleh Tuhan Sebagai bagian dari keturunannya Ketika akhirnya Rahab diselamatkan Maka Rahab mengikuti Perkemahan orang Israel Dia menikah dengan salah seorang Ibrani Dan tanpa dia sadari Dia menjadi bagian dari keturunan Kristus Bagian yang pertama Ada kelompok orang-orang yang Memiliki iman Dan itu luar biasa Tapi Tidakkah sudara bertanya-tanya Kok bisa Orang-orang dengan masa lalu Yang suram Yang buruk Pelacur Perempuan Sundal Bukan orang yang menyembah Tuhan Secara Secara Original Bukan Menjadi bagian Dan dicatat Di dalam keturunan Kristus Untuk saat ini Kita harus terima Itu sebagai sebuah fakta Haleluya Suka tidak suka Bukan hanya Orang yang beriman Yang ada dalam garis keturunan Yesus Tapi juga Ternyata Ada orang-orang Yang memiliki Masa lalu yang Suram Mari kita lihat Kelompok yang ketiga Kelompok yang ketiga Sudara Coba lihat Ayat yang ketujuh Salomo memperanakan Rehabiam Salomo terkenal Rehabiam terkenal Dia adalah Raja yang menggantikan Salomo Tapi di masa Rehabiam Terjadi perpecahan monarki Sepuluh suku memisahkan diri ke utara Nah Rehabiam Memperanakan siapa? Abiam Rehabiam memperanakan Abiam Abiam memperanakan Asa Abiam sebenarnya Bukan Abia ya Abiam Anda tahu siapa yang namanya Abiam? Kita hanya tahu dia sebagai Anak dari Rehabiam Betul ya? Dan orang tua dari Asa Lalu Lihat Mulai Ayat yang ketiga Yehuda memperanakan Peres Kita tahu Yehuda Dan Zerah dari Tamar Kita tahu Tamar Peres memperanakan siapa? Hezron Anda tahu Hezron siapa? Tidak terkenal Hezron memperanakan Ram Ram apalagi? Emangnya Ram nyamuk? Nama ini tiba-tiba ada di dalam Alkitab Lihat yang 14 Azor memperanakan Zadok Azor Azor Zadok kita tahu imam Tapi bu ini Coba lihat Zadok memperanakan siapa? Koakim Ini Ko Koakim Koakim memperanakan Eliud Siapa Hezron? Siapa Ram? Siapa Nahason? Siapa Abiam? Siapa Akim? Kita tidak kenal Apalagi ini Koakim Tahu Ke Kita tidak tahu mereka siapa Tidak ada catatan Apa peran mereka? Kesimpulan kita Mereka orang-orang biasa Saudaraku Haleluya Orang-orang biasa Katakan orang-orang biasa Bukan hanya orang beriman Yang dipakai oleh Elohim Yang dipakai Tuhan Bukan hanya orang-orang yang punya Masa lalu yang buruk Ternyata Orang-orang biasa Juga bisa dipakai oleh Tuhan Menjadi bagian dari Silsila Kristus Kadang-kadang kan saya Sebagai gembala itu Saya suka dengar Ada jemaat bilang Saya biasa-biasa aja ya Abuna Saya tidak bisa seperti mereka Yang tampil di depan Yang tampil di depan Orang beriman Bisa toh Contohnya Orang biasa Ternyata juga Diperhitungkan oleh Tuhan Haleluya Aku kan tidak sekolah Abuna Tidak sekolah tinggi-tinggi Tidak S3 Esteler Saya Esteler Abuna Tidak penting Dalam kebiasaanmu Anda bisa dipakai oleh Tuhan Amin Kelompok orang yang keempat Baru nanti kita masuk pada refleksinya Kelompok orang yang keempat Buka dua raja-raja Pasal 21 Ayat 2 Dua raja-raja Pasal 21 Itu Manasye Namanya Manasye Raja Yehuda Berumur 12 tahun Pada waktu ia menjadi raja Coba lihat apa yang dilakukannya Di ayat 2 Kita baca sama-sama Dua-tiga Ia melakukan apa yang Jahat di mata Tuhan Sesuai dengan perbuatan keji Bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan Dari depan orang Israel Ayat 3 Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan Yang telah dibusnahkan oleh hiski ayahnya Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal Membuat patung asyera Seperti yang dilakukan Ahab Raja Israel Dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit Dan beribadah kepadanya Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman Di Yerusalem aku akan menaruh namaku 5 Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit Di kedua pelataran rumah Tuhan Lihat ayat yang ke-6 Keterlaluan sekali Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api Melakukan ramal dan telah Dan menghubungi para pemanggil arwah Dan para pemanggil roh peramal Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan Sehingga menimbulkan apa? Sakit hatinya Wah ini nih kelompok orang yang ke-4 ini Kelompok orang-orang jahat Bagaimana bisa ya Ada orang jahat Tercatat di dalam silsilah Kristus Mana situ raja Raja Yehuda setelah kerajaan Israel pecah Dia menggantikan Hiskiah Hiskiah beriman Sudara Kita melihat dia bahkan ditambahkan umurnya oleh Tuhan setelah dia berdoa Tapi anaknya bertolak belakang Dengan sikap orang tuanya Hiskiah mewakili keturunan orang-orang jahat di dalam silsilah Tuhan Yesus Tapi luar biasanya Namanya Bukan Hiskiah Mana sih Namanya tetap tercatat Karena memang dia berada di dalam garis darah tersebut Apa yang menjadi refleksi buat kita? Sudara Poin yang pertama yang kita refleksikan Dari empat kelompok orang-orang ini Yang pertama Siapapun orang Siapapun dia Dapat dipakai oleh Tuhan Siapapun dia Hanya kita orang Kristen Yang di gereja yang suka membeda-bedakan orang Ya tau Misalnya dia pernah cerai Sudah bertobat Lalu kita melihat dia Eh tau gak Dulu dia itu cerai loh Nah kalau dia sudah dipakai Tuhan dan hidupnya sudah pulih Berhak gak kita Menghakimi dia Halo Kalau Tuhan pakai dia Wajar kalau kita melihat orang-orang beriman Seperti Abraham dipakai Tuhan Tapi lihat Tamar Rahab Lihat Manasye Lihat orang-orang biasa Tidak peduli latar belakangmu Seperti apa di masa lalu Kalau Tuhan memakai Mau anda menjadi orang-orang yang luar biasa Haleluya Tuhan akan ubah dari orang biasa Menjadi orang yang luar biasa Yang penting Bukan soal masalah lumuh Tapi soal anda berada di tangan siapa Itu loh Ada kayu busuk disitu Kalau saya mengolah kayu itu saya pahat Tetap busuk Karena saya tidak punya kemampuan seni Coba serahkan ke tangan orang Yang memiliki kemampuan pahat yang baik Dia akan ubah sesuatu yang tidak berharga Menjadi indah dan berharga Itu yang saya masukkan Itu yang kita pelajari dari silsilah ini Seringkali kita gagal menaati Tuhan Gagal memberikan respon terbaik kepada Tuhan Karena kita terintimidasi dengan masa lalu kita Bolak balik amunah Jelaskan saya tidak peduli dengan masa lalumu Kalau bergabung menjadi jitu sisi family Mulai sesuatu yang baru disini Haleluya Yang penting adalah Anda berada di tangan siapa Ketika Anda berada di tangan Tuhan Tuhan akan pulihkan hidupmu Dari orang yang memiliki masa lalu yang suram Tuhan akan berikan masa depan yang baik Kehidupan ini saudara seperti berjalan di lorong loh saudara Di lorong dimana kita tidak tahu Siapa yang ada di ujung itu Tapi kita berpengharapan di ujung itu Kita bertemu sesuatu yang baik Dan itu hanya terjadi kalau Anda berada di dalam Tuhan Ketika Anda berjalan bersama Tuhan Anda akan percaya Walaupun lorongnya gelap Anda akan percaya bahwa Engkau tidak sendirian dalam perjalanan itu Ada tangan yang menuntunmu Ada penjaga yang tidak tertidur menyertaimu Dan Anda akan tiba di satu titik Yang akan membuatmu Hidupmu tidak akan pernah sama lagi Makanya jangan pernah terintimidasi dengan masa lalu Hanya setan yang mengintimidasi di masa lalu itu Dia berkata kau dulu itu seperti ini loh Kau ini, kau ini Belum lagi mulut orang lain yang kita dengar Aduh saudara Hei Lihat Raja Manas ini jahatnya kurang apa Dia mengganti mezbah-mezbah untuk Elohim Yang didirikan ayahnya Dan dia gunakan benda-benda suci untuk Tuhan Kepada Baal Kepada Dewa-Dewa Bahkan dia membuat pengorbanan manusia Dan yang pertama adalah anaknya sendiri Ini keterlaluan Dia mengubah dan membelokkan iman satu bangsa Tapi Namanya tercatat tuh Makanya bukan seberapa Anda buruk di masa lalu Tidak Tapi bagaimana engkau mengelola hidupmu yang baru Di dalam Tuhan Dan supaya Tuhan pakai hidupmu Kalau Anda berada di dalam tangan Tuhan Kita menjadi orang-orang yang hebat Haleluya Pasti ada proses Pasti Pasti Kita itu seperti anak panah Firman Tuhan berkata Kita seperti anak panah berada di tangan pahlawan Haleluya Dan Anda Anak panah itu hanya bisa Perhatikan ya Anak panah Hanya bisa dilepaskan Ketika dia akan ditembakkan Betul gak sih? Iya tuh? Selama tidak ada sasaran Anak panahnya ada di mana? Di tabungnya Anak panah baru bisa dipasang di busurnya Ketika ada sasaran Dan kehidupan itu Bicara mengenai kita sebagai anak panahnya Dan Tuhan sebagai penentu sasarannya Dia memasang kita di busur Untuk mencapai sasaran yang sudah dia tetapkan Dan kita harus percaya kepadanya Bahwa Kita pasti menuju sasaran yang pas dan tepat Bukan sasaran yang lain Jangan tentukan sasaranmu sendiri Kasih tau kiri kenalmu Jangan tentukan sasaranmu sendiri Tuhan yang menentukan sasaran itu Jadi pastikan Anda mengikuti Tuhan Kalau tidak Maka Anda menjadi anak panah yang ada di tabung Tidak payu Anak panah Hanya bisa Dilepaskan Ketika dia Sudah menemukan sasaran Siapa pahlawan kita? Pemilik busur itu adalah Tuhan Apa yang dilakukan oleh Tuhan Saat dia taruh kita Di anak panah itu Di busurnya Ini yang Abunah sebut sebagai proses Dia akan tarik ke belakang dulu anak panahnya Betul kan? Ditarik 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 Sekencang-kencangnya sampai busurnya melengkung Bahkan menurut tradisi Kalau itu Panahnya terbuat dari kayu Sampai bunyi krek Coba kalau hanya ditarik separoh Sampai sasaran tidak? Tidak Tengah jalan Ucul Teng Teng Loyo Loyo Udah hot Dari awl udah hot Eh hanya separoh Ditarik Saya ingat waktu masa kecil revival itu Kalau dia minta sesuatu Semangat dia Cari saya Papa Mau minta ini Mau minta Enggak Langsung dia Dia meninggalkan saya lalu Dengan wajah loyo Nanti dia datang He 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 Gini-gini dulu He 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 Pa Pengen itu pa Enggak 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 Saya ingat Seperti itu Sudara Anda harus memastikan Ditarik Dan bekerja sama Untuk ditarik Ke belakang Haleluya Kadang-kadang kita gak mau Tuhan sakit Dikerak Belum Belum Ditarik lagi Sampai Sampai apa Kerak Sampai apa Jadi kalau Anda sedang bergumul Hari-hari ini Belum Belum Bersyukur dulu lah Sudah ada di Sudah ada di busur Betul tau Tapi Belum Kerak Harus kerak dulu Kerak Wah itu di titik Sudah pas itu Dengan Dengan Kekuatan Yang pasti akan Tiba Di sasaran Nernyata udah kerak Dia si mercy Lihat papanya Harus kerak Kenapa kita gagal Tercatat di dalam list Tuhan Karena kita gak kerak Karena kita Tidak mau Tidak mau bekerja sama Dengan Tuhan Maka Natal ini Mengingatkan kita Ayo Kerak enak gak Kalau di kerak tangannya Enak Di kerak punggungnya Enak Coba di kerak hidupnya Kalau kerak punggung itu kan Kalau tidur tau Tengkurap tau Punggungnya Wah tulang belakang semua lurus Wah Wah enaknya Coba hidup kita yang di kerak Ditekan Kadang-kadang pakai kaki Ada orang-orang yang terlalu Gimana badannya itu Yang mati rasa Pakai tangan gak Pakai kaki Ada orang-orang kan Kalau sama Tuhan di kerak Dengan cara begini Tes Udah sadar Iya ya Ada orang-orang diginiin Gak sadar Sudara Tempeleng Kerak Kalau sudah di kerak itu Wah udah 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 siap dilepaskan Sebab anak panah Harus belajar percaya Pada kekuatan busur Yang menariknya ke belakang Untuk tiba di sasaran Anda pasti tiba di sasaran Karena pemilik panahnya Dan yang melepaskan panahnya Adalah pahlawan Dan Tuhan adalah pahlawan kita Haleluya Orang-orang ini Adalah teladan buat kita Jangan pernah terintimidasi Dengan masa lalu Hidupmu adalah hidup yang baru Di dalam Tuhan Dan jangan pernah Menghakimi orang lain Haleluya Jangan pernah Jangan berkata Ih jahat sekali orang itu Ih orang itu dulu gitu loh Tau gak ya Jangan sudara Kalau Tuhan pakai dia Kita yang gigi jari Melihat hidupnya Diberkati oleh Tuhan Karena Tuhan sanggup Mari kita nyanyi kembali lagu ini Bangkit berdiri dari kursimu Diberkati oleh Tuhan